Halo guys kembali disini dengan aku Dewi Surya Indonesia kali ini siapa yang mau belajar bagaimana kita cara blow poni dia lumayan ngembang nih guys nah ini aku tunjukin gampang dan ini sebenarnya posisinya rambutnya ini sudah kering tapi aku mau mengajarkan step by stepnya bagaimana sih caranya kita tuh biar ngembang ya ikutin disimak video aku sekarang ini poninya jenisnya apa yoo jadi kalau poni jenis rambut ini adalah rambutnya sebenarnya sih nggak lepek cuma poninya ini potongnya tuh sedikit Nah biasa kalau teman-teman kan mau bikin poni ngembang kalau mau bener-bener bagus sebenarnya poninya tuh harus banyak jadi kalau semuanya poninya segini yang harus kamu lakukan itu adalah semuanya contoh ah memang sudah dasar begini tuh seorangnya ternyata minta yang ngembang sekali ya kalian harus sasak tapi aku ngajarkan tanpa sasak ini cuma blow jadi kalian bisa perhatikan ketika kita blow ini karena kenapa bagian sini aku nggak blow ya ini kan panjang nih tercuma kalau kita blow di sini paling ngembangnya biasa tapi kalau di sini dia pendek ada poninya kalian bisa blow bareng tapi karena karena poninya cuma bagian seksion sini yang pendek yang ini panjang jadi yang di blow tuh ini aja dulu nih aku cuma mau tunjukin cara blow poni biar ngembang ya itu yang utama kalian ambil parking seperti ini di tarik nih ini kan ada yang pendek nih nah ini yang dibuat cuma ini ya tapi kan ya ini tuh yang yang pendek tuh ini yang dibuat karena pertama kalian gua disini dengan tarik begini dia nggak bakal rapi ini tuh nanti harusnya disini ya aku ulang jadi kalau namanya kalian mau blow blow itu adalah ketika kalian lihat poninya pendek itulah yang kalian belum tapi kalau nanti di bagian sini tiba-tiba ada yang panjang percuma kalian tarik sini dia akan nggak terlalu ngembang ya jadi pengembangnya ketemu poni seperti ini siapkan sisir bloplet kecil ya sasa sama headdryer ini kita ambil bagian yang pendek saja tapi caranya gimana nah ini ada yang panjang percuma nggak akan bisa ngembang jadi kalian cuma ambil segini segini lihat ya tarik tarik ke depan jadi ini harus penarikan jadi posisi ambil sisir bloplet langsung pasak di jepit langsung dikunci kita namunnya masker udah kering ya tapi sekalian belajar aja agak setengah basah ya ini langsung kunci ini ke depan ini dia harus ke depan kuncinya itu adalah ke depan kalau kalian tidak tarik ke depan kalian rata-rata kan tariknya ke atas ya ke atas langsung ke dalam tidak akan matang tidak akan bisa ngembang jadi kuncinya itu lihat ya tarik ke depan ujung dikunci seperti ini langsung kunci tariknya ke depan ke depan kemana ke sana ya jadi ke arah cermin jangan tarik ke atas tercuma karena kalau kalian tariknya ke atas dia nggak akan bisa ngembang ini kuncinya nah ketika kalian sudah mulai rasa matang nih diputer-puter aja setelah sudah matang kalian baru tarik ke belakang saya akan menghasilkan jambung ya ngerti bu ngerti bu ya jadi kuncinya itu adalah tarik ke arah cermin ya itu utama jadi kalian aku ulang lagi dan dulu begini kunci Hai ya kunci seperti ini tariknya ke depan sepencang mungkin tapi juga jangan nipis ya ini seperti ini nah gak pasti jadi ya jadi kuncinya ini sudah matang akar ujung juga sudah matang baru kalian pelan-pelan tarik sebelahkan nah jadi dia akan menghasilkan poni yang berjambun nah terus untuk mempertahankan poni supaya diawet ya otomatis harus kita hairspray hairspray ini untuk kali ini aku pakai yang ringan ya karena cuma buat contoh jadi cara hairspray juga kalian harus pintar tangan ini harus di tarik seperti ini jadi biar apa agak kiri biar hasilnya ini adalah berserat kalian bisa lihat ya agak kiri sedikit nah ini seperti ini jadi aku mengambil poninya gini aku tarik ke belakang dan hasilnya dia akan menjadi berserat Hai kalau entamanya disini banyak layer kalian bakal bagus banget cuman ini aku ajarkan untuk poni aja ya jadi kalian harus menata poninya itu biar jatuhnya enak biasa tarik begini pakai tangan baru kita giniin nah ini caranya ketika kalian hairspray ini tanganmu cagrein tamu suruh tutup mata kita hairspray nah ini akan membuat poni menjadi bervolume atau jambul nah ini jadi nanti tergantung nanti dari tamu tamunya itu pengen poninya seperti apa karena biasa temen-temen kalau yang dunia salon itu paling bingung namanya blow poni biar lembang nah ini dia jadikan tuh jadi ketinggalan nanti kalian mau menata poninya bagaimana itu yang penting sudah mengembangkan dulu ya karena ada yang suka poninya jatuh-jatuh sedikit yang penting kalian sudah bisa ngembangin untuk nata-nata udah gampang oke sudah pintar pintar sekali Oke thank you for watching Dewi Suri Indonesia jangan lupa di like share dan subscribe bye 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 you 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 Terima kasih telah menonton!